Berikutnya pemirsa anggota Komisi 7 DPR RI menjamin para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen Jakarta masih bisa berjualan hingga stok habis. Di samping itu DPR juga berharap pemerintah menindaklanjuti penanganan para penyelunduk melalui sejumlah pelabuhan yang ada di tanah air. Usai ikut berdialog dan mendampingi Menteri Perdagangan dan Menteri Kooperasi dan UKM bertemu dengan para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen. Anggota Komisi 7 DPR RI Adia Napi Tupulu memastikan para pedagang masih bisa berjualan hingga stok habis. Terlebih dirinya meyakini tugas awal pemerintah adalah untuk memberantas para penyelunduk pakaian bekas dari luar negeri. Untuk itu dirinya juga meminta agar pemerintah harus meningkatkan keamanan di pelabuhan yang ada di tanah air agar para penyelunduk tak mampu bergerak. Kita punya pandangan dan data yang berbeda. Makanya kan ada pertemuan kedua, kita akan verifikasi datanya. Saya kan tidak mungkin bicara tanpa data. Misalnya bisa tidak kita buat kapal, apa? Angkatan Laut punya 200 kapal, 300 kapal yang memang punya kecepatan untuk mengejar para penyelunduk. Kenapa? Setiap tahun pencuri ikan kita ada 16.000 kapal. Dan kita tidak cuma mengejar penyelunduk pakaian, tapi juga pencuri ikan, penyelunduk manusia, penyelunduk potong deril, dan sebagainya. Di sisi lain, Adian meminta pemerintah agar jumlah kapal keamanan laut di tanah air ditambah untuk menjamin ditangkapnya para pelaku penyelundupan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel.